Halo, bersama saya Dr. Andri dengan V-Optical Clinic di program acara Ask the Optometry. Hari ini saya menjawab pertanyaan dari Raditya di salah satu channel V-Optical Clinic. Ini menanyakan mengenai kelainan mata. Ayah ibu saya tidak ada kelainan mata, tetapi kakek saya ada gangguan penglihatan silinder. Nah, sekarang saya juga mengalami silinder. Apakah ini ada hubungannya dengan faktor keturunan? Terima kasih dok. Oke, kalau kita bicara mengenai kelainan refraksi, baik itu minus, silinder, ataupun plus. Pada usia remaja, biasanya ada faktor keturunan. Nah, tetapi besarnya faktor keturunan itu kan tergantung dari apakah orang tuanya dua-duanya pakai kacamata, atau tidak pakai kacamata, ataukah itu keturunan secara langsung direct dari ayahnya atau ibunya. Selain itu juga, aktivitas. Apakah aktivitasnya itu berhubungan dengan gadget? Apakah penggunaan komputer ataupun nonton TV-nya terlalu banyak? Nah, itu banyak faktor. Jadi, kita bilang multifaktorial. Jadi, sebenarnya kalau emang mau tahu apakah ini benar-benar dari faktor keturunan, apakah ada faktor lain yang mau pengaruhi, sebaiknya kita lakukan pemeriksaan lebih detail. Jadi, kita akan lebih, saya bisa lebih menjelaskan faktor penyebabnya. Baik, sekian dulu. Apabila ada pertanyaan lain, dapat ditanyakan di salah satu media sosial kita, baik itu Facebook, Instagram, dan email. Dan akan saya jawab di kesempatan-kesempatan lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.